Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lati bersama Mbak Gan Lombok Pada kesempatan kali ini Sejak lahan Yang ada di desain jumbut Dan pada hari ini Sedang tanaman capi ini Berumur sekitar 17 hari Dan dilakukan penyiwilan Yang pertama Kenapa penyiwilan itu dilakukan Karena agar tanaman itu cepat Tumbuhnya agar Sempurna dan normal Nanti kok bisa disiwil ini Bagaimana ya sebatani Untuk itu jangan kemana-mana Dan bagi para Semana-mana Simak terus video-video Mbak Gan Lombok Yang memberikan solusi pada petani Tapi pemula Jangan disekip Nanti Biar tidak gagal paham Agar bisa mengikuti Cara-caranya Mbak Gan Lombok Untuk itu Lakukan Apa yang saya Praktikan disini Bahkan Lombok langsung Berada di lokasi Tidak Abal-abal Saya langsung Membina Atau saya kawal petani Kita berada di lokasi Disini Menggunakan kacamata Karena kacamata ini untuk Menangkal sinar matahari Yang memantulkan di Plastik Mursa Dengan umur 17 hari ini Pertumbuhannya sangat Baik sekali Kenapa? Karena menggunakan nutrisi Bagi kita putar ya Bagaimana keadanya Seperti ini Ini umur sekitar 17 hari Sudah menunjukkan Keglobingannya Menggunakan Rumus 532 Dan Alhamdulillah Sudah dilakukan Pengocoran yang ketiga kalinya Besok hari Senin Itu dilakukan pengocoran Yang keempat kalinya Dan kita akan Menuju ke tengah-tengah Bagaimana cara-cara Untuk penyiwalannya Kita akan menyaksikan Bagaimana cara Untuk penyiwalan Yang baik dan benar Tanaman cabai itu Kalau siang Sekitar jam 10 Sampai jam 11 Itu Daunya Seperti ini Tandanya Tanaman ini Pertumbuhannya sangat cepat Dan Alhamdulillah Dalam proses penyiwilan Di sebelah sini Sudah selesai Dilakukan penyiwilan Itu Tanamannya Sudah sangat rata sekali Cuacanya Sangat panas sekali Alhamdulillah Untuk pertumbuhan Tanaman cabai ini Sangatlah bagus Karena cuacanya Sangat mendukung Untuk pertumbuhan Umur 17 hari ini Alhamdulillah Menunjukkan Kesempurnaan Dalam pertumbuhan Berbudidaya Tanaman cabai Merah Imola Rebon Dan begitu cepatnya Pertumbuhan Ini ya Seperti ini Dan disitu juga Sudah dilakukan Pemasangan Acir Nanti Nanti insya Allah Pada kesempatan kali ini Kelanjutkan dari video yang keempat Ya sebatan ini Ini tentang penyiwilan tanaman cabai yang berusia 17 hari Biasanya itu Ada yang belum disiwil Katanya bisa mempengaruhi untuk tanaman Untuk berkembang atau ber Bertumbuh Ya sebatan ini Biasanya Kalau orang yang ada di selatan itu ya sebatan ini Khususnya di bujung gero selatan Kalau di Tempel Sejak dini ini Katanya itu Menyebabkan daunnya itu bisa keriting Tapi Bahkan lombok tidak percaya Setiap bahkan lombok Untuk mengawal tanaman Tapi ini Selalu saya suruh Untuk memulainya Pada usia-usia dini ya sebatan ini Kenapa demikian Karena bisa untuk Mempengaruhi pertumbuhan itu bisa cepat Dan seperti ini sudah dipasang ya Acih ya sebatan ini Ini nanti insya Allah Acihnya ini tenggelam ya sebatan ini Walaupun Seperti-seperti yang ada di daerah Kepung Baru itu Dan sekarang di daerah Kepung Baru itu sudah habis Dan menghasilkan cuan yang sangat banyak Dan seperti ini ya sebatan ini Untuk Pemasangan acih itu Harus dilurusan dengan Batang ini ya sebatan ini Harus ini seperti ini Harus diluruskan Kenapa? Karena nanti untuk Menali atau Pasang salaran itu Mudah dan gampang Dan di sebelah timur itu Ada orang Tiga Sedang melakukan penyiwilan Yang dilakukan Pada tanaman capi ini ya sebatan ini Pada umur sekitar 17 hari Kalau di sebelah sini belum dilakukan penyiwilan Ini tunas airnya sangat banyak sekali ya sebatan ini bisa dilihat Ini sangat banyak sekali Nanti ini bisa disiwil Untuk mempercepat pertumbuhan Agar nutrisi itu tidak termakan di tunas airnya Untuk video yang keempat ini Saya beri judul Yaitu umur 17 hari Dilakukan penyiwilan pertama Agar Teman-teman tahu Mulai dari awal sampai panen Itu akan saya kasih nomor urut Biar teman-teman Tidak mengira kalau Bahkan Lombok itu Videonya Huak Ini bukan huak Saya tegaskan ini bukan huak Ini ori dari videonya Bahkan Lombok Seperti Mbak Gampil Mbak Tapi pun Biasanya pun Nanti ngetan ini Bagi Mbak Nanti siwil Gini Nubir ini Lama Se Pun Eh Nanti siwil Tidak 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 hai 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 Masjuran gak Rene Pak, dikisok Rene Pak Aku kur dikirimi Saya idik Aku akan meluntur Rene Untuk proses penyiwilan ini Istilahnya wajib dilakukan Agar kenapa Nanti pertumbuhannya itu bisa lebih cepat Kalau tidak disiwil Itu pertumbuhannya lambat Karena nutrisi itu Bisa diserap oleh tunas air Untuk masa penyiwilan Itu dilakukan lebih baik Pada usia-usia dini Dan seperti hari ini Tangga, maksudnya Pada hari ini Minggu ya sahabat tani Ini sudah berumur 17 hari Nanti kemungkinan Kemungkinan pada umur 30 atau 25 itu sampai 30 Insya Allah Tunahnya air ini Tumbuh dengan cepat Karena sudah menyerap Nutrisi-nutrisi yang Ada di dalam tanah Sudah menyerap pupuk dasaran Dan akarnya itu sudah mulai keluar Semoga kedepannya ini bisa menjadi Contoh di daerah sini ya sahabat tani Karena di daerah sini Di daerah Jumput itu Yang baru saya kawal Ya Mas Johan ini Dan Untuk Ketinggian Acirnya ini Sekitar Satu meter setengah Ayo pak Pelajaran ini Sampai setengah pak Sampai setengah pak Sampai setengah pak Iya luah pak Coba ya dincepol Untuk masa-masa Seperti ini Perlu dilakukan Asupan-asupan Yang Mengandung Nutrisi Perbumbuhan Karena Pada umur 17 hari Ini Su Merupakan Usia-usia yang Sangat membutuhkan Perbumbuhan Khususnya Unsur N itu Harus dilakukan Disini bahkan lombok Saya kasih Umus 532 Ya sahabat tani Yaitu Untuk 5 itu Ponska 2 nya itu Untuk NPK Mutiara 1616 Dan Yang 3 itu NPK Yang 2 itu KNO Merah Dan hasilnya Seperti ini Umur 17 hari Alhamdulillah Sangat Baik sekali Semoga pada Umur Sekitar 25 Hari Bisa Tingginya 50 cm Ya sebetan Agar Agar Bisa Menjadi Percontohan Di Desa Jumput Ini Karena Yang ada Di Desa Jumput Di Sebelah Timur Itu Hanya Separuh Dari Ajar Ajaran Hanya Separuh Tidak Menggunakan SOP Cukup Menggunakan Ilmu Ketodidak Pertaninya Itu Sayang Korginikidok Pak Ya Masih Hahaha Gak Popong Loh Pes Katanya Selonok Mareng Pak Selonok 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 Keteku Wotel Sembilan Jadi Herbie Pak Orang Apa Pak Malah Sembilan Malah Batur Lombok Soket Malah Lemuh Cukup Sekian Dari Saya Semoga Video Tentang Penyiwilan Perdana Pada Usia 17 Hari Ini Agar Bisa Bermanfaat Bagi Teman Teman Semuanya Lakukan Kalau Tanaman Teman Teman Itu Bagus Lakukan Penyiwilan Khusususnya Di TMP Tapi Merah Besar Pada Usia Usia Yang Dini Jangan Dilakukan Pada Usia Yang Sudah 20 Ke Atas Karena Bisa Mempengaruhi Pertumbuhan Semoga Video ini Bisa Bermanfaat Dan Jika Jika Ada Salah Kata Bahkan Lembok Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Salam Sehat Selalu I